Hai nanti dia datang enggak aku terima ya berarti dia datang yang ajakin perdamaian perdamaian siapa yang mau damai sama kau Oke berarti enggak aku terima nanti kalau dia datang berarti enggak aku terima terus terlalu lalu mau terima mau enggak ngapain maka filter jangan-ngapain filter Hanoman gue itu nggak ada ngomongin soal lu kenapa lu yang merasa setiap itu di lu komen setiap itu komen gua pangkut sama lu pangkut dimana gua tanya gua pangkut dimana jadi artis apa sama lu lu nggak sadar diri-diri siapa sebelumnya lu harus ingat dari mana lu berawal lu tuh dari mantan Sapa enggak usah berlagu lu jadi manusia gila matanya gua tukang fitnah apa kau yang gua fitnah paniki enggak denger biar dua orang ini ngomong enggak 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 boleh gantian ngomongnya akan makan micin lo jadi bodoh tahu enggak kayaknya dia terus ngomong Oke udah dari kemarin Oh iya ngomong-ngomong itu gua enggak ada bongongan lalu bicara berarti aku keluar gue cuman bilang Emang apa sih kebanggaannya Hanoman takut keluar Kak nggak bisa aku lucunya kakek mau pakai filter dia pakai filter itu ngeliat-ngeliat ngomongnya itu bentar-bentar ngaten orang begini bentar-bentur bilang Vita bentar-bentar bilang gini Wih gerb jarum dengan orang ini semua ya dibilang katanya gua kere cari koin Hai kan enggak ada otaknya sih hati-hati nggak mau dia lagi lah diundang beberapa kali diundang ya iyalah karena dia salah kalau dia berangkatnya bermasalah dia enggak akan enggak akal enggak bakal pergi kalau dia gentleman juga bakal lihat keluar mau gue nyerocos kayak apa kek ya harus dengerin karena memang waktunya gue nyerocos selama ini kan dia yang nyerot ya ya gantian sekarang gue nyerocos Hai gue itu enggak ada ya Allah kalau aku tandai satu orang ini lu tahu gua lah Paris ya Maksud gua ngeladenin orang kayak begitu Paris betul-betul kalau itu tuh ya kan sampai dibilang katanya gua keren nyari koin ala macem terus keren terus menurut dia tuh kayak kayak tuh seberapa sih menurut dia gue bingung gue pengen tahu ya sih tapi ini nggak tahu aku ini salah paham klan dua apa emang enggak Paris kalau kalau aku ya aku tuh memang waktu itu pkpkan sama Rian ya kan terus Rian bilang gini jeng-jeng gosip you jeng Kenapa ada level 50 jeng begini 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 terus aku jawab emang level 50 itu membanggakan gimana mengharumkan nama Indonesia dari mana orang 24 jam lifelight enggak makan berak enggak kencing nggak mandi membakang dari mana eh dia tersinggung padahal sebut nama juga enggak kan yang level 50 tuh banyak Oke tiba-tiba setiap ada piti yang nge-bully aku Paris dia komen si Anggun si Anggun komen baper dia itu kan jelas-jelas piti nya aku ya yang lagi dibully eh dia komen Oh dasar berapaan sos katanya Hai berarti ini gara-gara gosipan di marian terus enggak ngomongin enggak ngomongin anggun rupanya enggak ngomongin dia nggak sebut nama please deh Paris ajakin kami ada sebut nama kami ada sebut nama tapi maksudnya gini loh setelah aku setelah aku cari-cari tahu tentang dia ternyata itu memang dia tuh selalu cari perkara cuman selalu playing victim dia tuh kalau ada fiti-fitinya tuh kalau mau dilihat nih si Anggun ini justru yang suka playing victim cari perkara nanti kalau per perkaranya udah besar seolah-olah dia yang tersakiti sebetulnya dia duluan sebetulnya itu dia duluan kalau mau tahu bukan awalnya tuh bukan Rian bukan gobelain Rian ya tidak ada gobelain Rian kalau kalian lihat di tiktok banyak fiti-fiti Anggun itu duluan yang cari gara-gara ia duluan Rian itu penyambung lidah Rian itu penyambung lidah sebetulnya nih gua bukan lain Rian ya Rian juga siapa enggak penting buat hidup gue Hai cuma dia itu selalu cari gara-gara tapi selalu playing victim nanti akhir-akhirnya kalau Rian kan bacotnya emang kayak sampah emang begitu dia modelannya mau gimana ya kalau dia mulutnya memang kuatnya emang begitu dia mulutnya terus tadi Paris jadi dateng atau orang Ambon atau orang Maluku nggak tahu ya kerumahnya sih hari itu itu dengan pedenya bikin story bilang katanya kedatangan tim dari Nikita Mirjani ngajak berdamai sejak kapan gua ngirim orang ngajak berdamai itu aja dia udah bohong lagi dia udah bikin satu kebohongan lagi berarti nggak ada orang-orang datang ke rumahnya enggak mungkin diajak ngobrol paling coba aja dia berani ngatang-ngatain gua lagi Hai undang lagi nggak mau siap Anggun pasti undang lagi teman-teman nggak akan maulah kau ajak ya 19 Juni kau ingat Rian kau siapkan mentalmu kau siapkan itu mau ya energimu 19 Juni kan Rian tadi katanya 19 Juni Juni tuh sekarang ya Juni itu bulan ini Rian waktumu cuma 2 minggu untuk berlatih kau jangan bikin malu Rian nggak masalahnya Kak kalau untuk ada basic untuk Rian 2 minggu dengan lawan yang ada basic aku pasti Rian pasti kalah kabut Rian ini Rian ini tidak ngerokok pernafasannya dia tuh pasti kuat iya nggak merokok Kak tapi dia begadang ya bodoh kali kau juga Rian ya namanya dia live gimana kan liatnya lama-lama juga begadangnya kalian 2 sama kan begadangnya cuman tanya aku nggak pernah begadang loh dia ini yang begadang sampai jam 3 subuh pagi aku nggak pernah jam 12 aku udah teler kalau 2 minggu persiapan dia ya bisa sih bisa cuman ya capek lah pasti bisa lah suruh dia tonjok kayu yang paling keras itu lukis semua gambar dia pakai spandu semua barang kulukis muka kawan kuku tempelin muka aku panggil temen-temenku yang orang kaya nanti untuk nonton kupanggil semua berarti mainnya dimana Kak sponsor Kak di Raffi tuh ada bikin ring tinju tuh di BSD tuh oh di BSD ya iya bisa ditontonin banyak orang itu karena itu buat semua orang bisa nonton disitu berarti umum aja lah ya kan umum-umum ya umum umum sama paling nanti ya cari orang wasitnya lah paling wasitnya atau orang siapa nanti orang yang orang kem nanti untuk menelurai juga kan iya oke kayak mana yang tanggal 19 Junian ya setiap karyan kampung angkut punya basic karate akunya basic ludahi orang hahaha belum maaf Risa aku nggak pernah lagi tapi gara-gara 19 Juni aku betul aku main pussel terus berenang aku jangan baru aku ke tempat mu ya seminggu bukan olahraga berenang beda loh ini nanti dia dateng nggak aku terima ya berarti dia dateng aku bilang aja nih perdamaian perdamaian siapa yang mau damai sama kau oke berarti nggak aku terima nanti kalau dia dateng berarti nggak aku terima